Pemirsa untuk merayakan Hari Perawat Nasional yang jatuh pada hari ini, ratusan penyintas COVID-19 di Kota Bogor memberikan hadiah makan gratis di berbagai restoran mahal untuk para perawat. Hadiah ini diberikan oleh para penyintas COVID-19 sebagai rasa terima kasih karena telah dirawat sampai sembuh. Perasaan gembira ratusan perawat dari berbagai rumah sakit di Kota Bogor ini tak bisa disembunyikan. Alasannya, di Hari Perawat Nasional yang jatuh pada hari ini, mereka mendapat hadiah dari para penyintas COVID-19. Sebagai ucapan terima kasih dari para penyintas COVID-19, para perawat ini mendapat hadiah berupa makan gratis di berbagai restoran premium di Kota Bogor. Seperti yang terjadi di restoran di Jalan Pajajaran Kota Bogor ini misalnya. Para perawat dapat menikmati hadiah makan gratis dengan dilayani oleh para penyintas COVID-19. Salah satunya, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sugiarto. Ibu, dilayanin Pak Wali Kota, rasanya kayak apa sih? Oh, luar biasa. Bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Wali, sudah melayani, kita mau makan di sini. Ini hari perawat ya? Iya, hari perawat. Gratis atau di mana ini? Gratis. Dan dilayani pula. Luar biasa Pak Wali mau datang, mau menyamuk kami di sini. Terima kasih banyak di imut PPNI yang ke-40 itu, penimpin yang profile mau bergabung dengan kami di sini. Tapi kan ini dilayani oleh para penyintas COVID-19 ya? Sampai apa rasanya? Sebetulnya saya juga penyintas Pak, sama. Sama juga ya? Iya, sama-sama penyintas, senang aja Pak. Oh, penyintas juga ya? Iya Pak. Dalam perayaan ini, rasa gembira tak hanya dirasakan oleh para perawat. Namun, para penyintas COVID-19 pun juga melayani para perawat itu dengan penuh syukacita. Para penyintas ini menilai, perawat-perawat itu telah mengadu nyawa dengan mendedikasikan tugasnya untuk merawat pasien COVID-19. Jadi, kebetulan sama dengan Pak Wali, dirawat iras muda 22 hari, tahu bagaimana perawat ini nyikirin rasa takut mereka gitu ya, ketemu pasien satu dan dua di kota Bogor gitu. Sekarang ketemu lagi dengan 10 orang yang pernah berinteraksi dan mungkin orang-orang yang bisa berkesempatan bertemu kami secara langsung gitu ya, karena keluarga tidak boleh bertemu kami segala macam. Dan banyak hal menarik bersama mereka selama 22 hari itu, mulai dari mereka yang berusaha membangkitkan semangat saya, segala macam, dan hari ini berkesempatan untuk melayani mereka itu sangat luar biasa gitu ya. Mungkin tidak akan impas dengan apa yang mereka lakukan terhadap saya gitu ya. Jauh lebih besar, ini adalah hal yang kecil, yang mudah-mudahan hal sederhana, yang bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Dan terima kasih Pak Wali Kota yang menginisiasi hari perawat, yang mengeris menginisiasi acara ini, ini luar biasa banget gitu. Satu tahun yang lalu, 17 Maret, saya dinyatakan positif. Positifnya 19, tapi swabnya 17. Udah saya dirawat oleh suster Novi, suster Susi, ada perawat Dwi juga di situ, yang hari ini kita reuni lagi. Saya kehilangan kata-kata yang paling layak untuk menyampaikan terima kasih kepada semua. Terima kasih ini bukan hanya dari para penyintas ya, tapi dari seluarga Bogorah atas dedikasi perawat yang luar biasa. Selama ini satu tahun mereka berjuang luar biasa. Akibat pandemi COVID-19, tugas para perawat dalam setahun belakangan memang lebih berat. Menurut catatan Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, sebanyak 274 perawat di Indonesia meninggal dunia saat menangani pandemi COVID-19. Selain itu, lebih dari 15.000 perawat di tanah air dilaporkan terjangkit COVID-19. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.